Intro Sebanyak 870 orang panitia pemungutan suara atau PPS Kabupaten Banjar dilantik oleh Ketua KPU Kabupaten Banjar, Muhaimin di salah satu hotel di Kota Banjar Baru selasa pagi Pelantikan sendiri disaksikan Bupati Banjar, Saidi Mansyur Ketua DPRD Banjar, Mohamed Roviki serta Ketua KPU Kalsel, Edy Aryansyah Dikatakan Komisioner KPU Banjar, Abdul Muttalib antusiasme pendaftar untuk menjadi PPS cukup tinggi dimana yang mendaftar mencapai 3.000 orang dan yang melengkapi berkas sebanyak 2.800 Pertama, kita kemarin kan melupakan dari awal pendaftaran PPS kemarin yang mendaftar itu hampir 3.000an kemudian dari pendaftaran itu yang melengkapi berkas sekitar 2.800an kemudian sampai dengan tes CAT kemarin kan 2.380 dan masuk ke tahap wawancara itu 1.678 dan hari ini terpilih menjadi PPS itu berjumlah 870 orang dari 290 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Banjar Jadi seperti yang disampaikan kedua KPU kemudian Bapak Bupati juga tadi bahwa pemilu ini kan harus dijaga nih supaya asas demokrasi dan jurdir-lumber itu terjaga salah satunya tugasnya adalah awal pendaftaran PPS di pihak kebisa dan pihak masyarakat sementara Ketua DPRD Banjar memetrafiki berpesan kepada PPS yang dilantik agar menjunjung tinggi keadilan Untuk masa kerja sendiri PPS bertugas sehingga April 2024 dengan tugas menyelenggarakan pemilu di tingkat kelurahan atau desa termasuk nantinya mengangkat kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara atau TPS Banwa TV Kabupaten Banjar melaporkan